Musik Saya juga tadi melihat pada saat keliling ke lokasi tempat Pak Haji ini Ada satu yang menarik sekali bagi saya Ada aktivitas perikanan Dimana di perikanan itu saya lihat betul-betul dari nol Pembibitannya dilakukan di situ Sampai pembesaran Sampai akhirnya bisa dibudidayakan Bahkan luar biasanya hasilnya itu bukan untuk Pak Haji Hasilnya juga untuk lagi-lagi membantu beramal bagi anak-anak Yaitu-yaitu hasilnya itu Kok Pak Haji sampai bisa mikirkan sejauh itu Pak Haji Jadi begini Cerita kalau bicara perikanan Karena kalau kita mau beternak ikan Kita mesti bisa menciptakan Untuk penetasan Kedua Untuk pakannya Ternyata setelah saya bicara-bicara ke teman Ada yang tahu Bisa penetasan Terus ini mau menciptakan pakan Saya berangkatkan lah Saya kasih uang berangkat Bawa sini Dari mana Ibu? Dari Cianjur, Jawa Barat Oh, ahlinya? Ahlinya Oke, oke Nah sekarang mereka ada di sini Setelah di sini saya tanya Apa pekerjaan selama ini Ternyata mengurusin anak yatim piatu Jadi saya bilang sudah begini aja Pak Ustadz Saya kasih modal Kau peliharaan ikan ini Berhasil Kau jual Kau untuk membiayai anak yatim piatu Subhanallah Hajabidin Shah Rencana akan membuat tempat wisata baru Di area seluas 700 hektare Yang berada di kawasan Mayang Mangurai, Turuk Bayu Dari luasan tersebut Banyak sekali yang akan dilakukan Hajabidin di tempat wisata tersebut Salah satunya adalah wisata pemain Dalam rangka wisata pemain Dan tersebut Saat ini Hajabidin sudah membuka kolam Banyak 18 lubang Dan Ternyata Meskipun seluruhnya adalah Sumber daya dan modal Hajabidin Namun ternyata Hasilnya 100% Sama sekali tidak akan dinikmati Hajabidin Melainkan akan diberikan untuk Menafkahi dan menghidupi anak yatim piatu Serta penuh pesan Benarkas Hasilnya akan seperti itu Tentu saja harus kita cek kebenaran informasinya Melalui orang yang langsung mengelola kolam Pembudidayaan Pembudidayaan ikan tersebut Selain itu Ternyata Budidaya Budidaya Ikan ini Diketahui oleh Dinas Perikanan Kabupaten Dan Dinas Perikanan melakukan kunjungannya ke Kolam Budidaya ikan yang dilakukan Hajabidin Lalu Apa sebenarnya tujuan dan Maksud dari kedatangan Dinas Perikanan Menarik untuk diketahui Saudara Saksikan Diketah Menurut Haji Abidin Meskipun semua ini milik beliau Pembudidayaan juga beliau Tapi beliau sama sekali Hasilnya 100% diserahkan ke Pak Ustadz Dalam rangka membantu anak yatim Betul ke Pak Ibu? Betul dan Ada planning beliau ke depan bahwa Disini beliau pengen membuka Sebuah pondok pesan tren Yang Alhamdulillah Ada kerjasama dengan salah satu pondok di Jawa Pondok pesan tren apa? Pondok pesan tren Mertahul Uda Almusi Di Kabupaten Cianjur Salah satu pondok tertua Dan terbesar di Cianjur Dan kami disini pun dibantu oleh Dua orang Ustadz Utusan dari sana Untuk pengembangan ikan mas Pembudidayaan Mulai dari Pendedaraan sampai bibit Dan insya Allah kita jual Pendagingan daging pasar Artinya yang dilakukan Haji Abidin Selain mendirikan pondok ini Adalah Bagaimana caranya supaya pondok pesan tren ini Pondok ya Anak-anak ini bisa terjamin Caranya lewat budidaya ikan Salah satunya dari Budidaya ikan Karena maksud beliau Pengen jangan sampai kita ini Terlalu mengandalkan Atau tidak terlalu mengandalkan donatur Jadi kita harus Bisa produksi ikan Untuk anak-anak Kita produksi sayur sendiri Kita produksi padi sendiri Produksi beras sendiri Luar biasa Dalam rangka apa ini Dinas Perikanan Berkunjung ke kolamnya Haji Abidin ini Kami ke sini ingin melihat Bagaimana sih sebenarnya Potensi pembenihan Yang ada di tempat Pak Haji Abidin ini Karena juga kami tahu Pak Haji Abidin adalah Salah satu Pengusaha Yang menurut kami Punya Ya punya potensi lah Untuk pengembangan usaha ini Ibaratnya Usaha pembenihan Pembesaran ke depan itu Ada Karena pada dasarnya awal Seorang memulai Usaha itu kan Dari modal Nah Dari itu Jadi kami sebenarnya Kesini tuh Melihat Apakah benar Seperti yang informasi Kami dapat Bahwa Pak Haji Abidin itu Ada usahanya Atau memiliki kolam Atau pembenihan Seperti apa Nah ini yang paling penting Saya bicara potensi Dalam wawancara saya Dengan Haji Abidin Maupun dengan Pak Ustadz Yang menanganin ini kolam Memang semua modal Dari Haji Abidin Tetapi Hasilnya Sama sekali Haji Abidin Tidak mau ngambil Tapi diperuntukkan Bagi Anak yatim piatu Dan pendok pesantren Nah melihat Niat yang baik itu Dengan melihat potensi Yang ada sekarang ini Bu Apakah niat Haji Abidin Untuk memberi makan Anak yatim Dan pendok pesantren itu Dengan melihat potensi Kolam yang ada Apakah mungkin tercapai Bu Insya Allah tercapai Potensinya bagus Bu Dengan niatan Niatan baik Haji Abidin Memberi makan Anak yatim Dan pendok pesantren Supaya itu Dapat terlaksana Apakah dinas perikanan Bersedia membantu Haji Abidin Untuk mengembangkan ini Bu Insya Allah kami siap bantu Saya pribadi aja Apalagi orang dinas Teman-teman saya kami pribadi Kalaupun diminta Insya Allah kami siap bantu Apalagi kami nih Orang pemerintah Yang memang Tugasnya adalah Melayani masyarakat Itu sudah pasti Dan niat kami dari dinas Untuk membantu pembinaan Saratnya Kalau kami diminta bantuan Karena kalau kami Tidak diminta bantuan Kami tidak tahu Orang itu perlu bantuan Seperti apa Sebab ini untuk amajar ya Iya insya Allah Saya cuma pesan Dengan Haji Bidin Kelola memang Usaha ini dengan baik Jangan berpikir dulu Bahwa kedepannya Nanti penjualan Seperti apa Seperti apa Saya menurut saya Pasti ada jalannya Nanti Kapan-kapan Kita ketemu Kita rumuskan Baik-baik Berau news.com Media online Disini kau dapat Berita aktual Dan terpercaya Berau news.com Media online Selalu membangun Lewat berita Informasi terpercaya Terima kasih telah menonton